Sebelumnya, jelang pra-peradilan tim kuasa hukum Peggy Setiawan menggelar aksi petisi di jembatan sekitar TKP terpunuhnya Vina dan Eki. Dalam aksi itu, sejumlah orang membubuhkan tanda tangan untuk dukungan terhadap pembebasan Peggy. Tim kuasa hukum serta keluarga dari tersangka kasus pemuduhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mendatangi jembatan talun di sekitar TKP pada hari Sabtu pekan lalu. Mereka melakukan aksi petisi dukungan terhadap pembebasan Peggy Setiawan yang dinilai tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus Vina dan Eki. Mereka juga membentangkan sepanduk bertuliskan bebaskan Peggy, serta membuhkan tanda tangan dukungan agar Peggy dibebaskan. Sejumlah warga juga tampak ikut membuhkan tanda tangan dalam sepanduk tersebut. Mereka membagikan stiker dukungan pembebasan Peggy Setiawan. Dalam sidang para peradilan mendatang, tim kuasa hukum berharap agar mendapatkan hakim yang jujur, objektif, dan adil dalam menangani kasus tersebut. Saya terharu ya melihat masyarakat, hubungan masyarakat lebih luar biasa. Jadi menjelang para peradilan ini sebagai aksi solidaritas. Ini gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan pembebasan Peggy. Jadi ini sebagai bentuk doa juga dari masyarakat agar peradilan nanti, masyarakat berdoa agar hakimnya adil, hakimnya jujur, sesuai fakta-fakta, biar Peggy bisa bebas. Kenapa? Karena kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti kalau untuk Peggy Setiawan. Sementara itu Kartini, Ibunda Peggy Setiawan berharap agar Peggy dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Pihak keluarga dan kuasa hukum berharap agar peradilan dapat berjalan dengan lancar dan adil. Dari Cirebon, Jawa Barat, Saifal Ode, Jurnalis NTV melaporkan.